Istilah-istilah yang membuat orang itu ingin bertanya apa itu? Nah tetapi pada saat nanti istilah itu menjadi perhatian publik, maka konsep-konsep yang disodorkan harus betul-betul mengacu kepada pemahaman kampung yang sebenarnya. Ini bukan apartemen, bukan flat, dan bukan rumah susun. Ini betul-betul kampung bertingkat, kampung berlapis, bukan rumah susun, bukan apartemen. Nah itu konsep itu yang harus dipertegas dengan implementasi yang juga jelas seperti apa model itu. Sama saja dengan kehidupan kampung yang dirombak menjadi misalnya mau dibuat kampung susun atau kampung vertikal, kalau nanti settingnya kayak apartemen, hilang suasana kampungnya. Jadi gimana itu memindah kehidupan perkampungan yang terbuka, yang akrab, yang kongko-kongko antara tetangga satu dengan yang lain, yang anak-anaknya bisa saling bermain satu dengan yang lain, tetapi settingnya vertikal. Nah itu yang jangan sampai nuansa kehidupan akrab seperti itu hilang. Kalau itu hilang ya jangan bilang kampung vertikal, bilang saja apartemen. Terima kasih telah menonton!